Intro Bahkan berkenaan dengan nafkah, lahiria, lohiria Seperti mencari nafkah, maka seorang suami harus berani menanggung risiko S, saja'ah Yang kedua, U, uswah Sebagai suami, sebagai laki-laki, atau bahkan kelak punya anak menjadi ayah Harus memiliki keteladanan, uswah Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah Teladan Bagaimana Nabi menjadi teladan untuk kita Sama kita pun harus bisa menjadi teladan untuk istri dan anak-anak kita Keliru kalau ada yang mengatakan hari ini kita mengalami keteladanan Krisis keteladanan Padahal Insan teladan sudah ada, ya di Nabi Muhammad Yang terjadi justru Mungkin ada di antara kita yang meninggalkan sosok teladan tersebut Mestinya kita sebagai laki-laki meneladani Nabi Dan kita memberikan keteladanan Jangan berharap Anak kita menjadi anak yang solih Kalau ayahnya tidak bisa memberikan keteladanan Jangan berharap istrinya menjadi istri yang solih Kalau tidak ada keteladanan Ingat Manusia cenderung mengedepankan Pandangannya Dia lebih senang menonton Dia senang melihat Karena pertontonkanlah Maka perlihatkanlah Teladan-teladan yang baik Kalau anaknya ingin pergi ke masjid Solat berjamah Jangan dulu berkata Berikan keteladanan Maka seorang suami harus memiliki uswah keteladanan Yang ketiga A Amanah Menjadi seorang suami harus amanah Terpercaya Sehingga istri pun tidak akan memiliki kecurigaan Anak pun akan percaya Jangan sampai justru Ada sebagian Tentu ini tidak patut dicontoh Suami memberikan informasi Memberikan pengajaran kepada Istri atau anak-anaknya Nak Bilang Kalau ada Pak Anu datang ke kita Bilang Ayah sedang tidak ada Ini sudah Memberikan pelajaran yang tidak baik Justru teladan yang tidak patut diteladani Atau mengajarkan anak berbohong Padahal Anak itu adalah Tipikal manusia yang pandai mengimitasi Anak itu akan mengimitasi Dia mulai mengindra Merekod Dan kemudian Melakukan apa yang dia Pernah lihat Maka seorang suami Harus amanah Terpercaya Yang keempat M Muru'ah Muru'ah itu artinya Harga diri Kehormatan Di antara kehormatan Seorang suami adalah bekerja Ketika suami melakukan Pekerjaan Yakni kasab Mencari nafakoh Itu adalah Bukti Pertanggung jawaban Dia sebagai seorang suami Dan dalam rangka Menjaga muru'ahnya Harga dirinya Juga tidak lupa Bahwa seorang suami juga Harus mencerminkan muru'ahnya Dalam sosok akhlakul karimah Karena Ucapan kita Harus sejalan Harus bergaris lurus Dengan perbuatan kita Itu juga bagian daripada muru'ah Dan yang terakhir Untuk suami adalah I Istiqamah Kita sering berdoa Dalam surah al-fatihah Ih dinas rapal mustaqim Ya Allah tunjukkan kami Jalan yang lurus Maka istiqamah adalah Lurus Konsisten Dengan apa yang pernah kita sampaikan Seorang suami Pernah berjanji apa kepada istri Seorang suami Pernah berkata apa kepada anaknya Maka berusaha lah Komitmen Dengan apa yang pernah diucapkan Itu adalah bagian dari istiqamah Tentu tidak cukup hanya Suami saja Maka peran suami Harus bergaris lurus Dengan adanya istri I Indah dipandang mata Nabi pernah mengingatkan Bahwa Seorang istri itu Mestinya adalah Indah dipandang mata Silahkan para istri Berdandan Selama tidak Selama tidak Bertolak belakang dengan syariat agama Silahkan para istri Berdandan Selama tidak menimbulkan fitnah Maka Sebaik-baik istri memang adalah Menjadi perhiasan Untuk Istri Maka sebagai istri Semestinya Memberikan rasa indah Dan nyaman Untuk suaminya Jangan sampai Ketika anda keluar Arisan Ataupun pengajian Berdandan Bersolek dengan rapi Indah dipandang mata Tapi sayang Ketika bersama Suami Atau ketika di rumah Justru tidak menampilkan Penampilan yang indah Nah Ketika ada ungkapan Rumput tetangga Lebih Ketika ada ungkapan Rumput tetangga Lebih hijau Daripada rumput Sendiri Ini ada tiga hal Saudara Pertama Ketika rumput tetangga Lebih hijau Daripada rumput sendiri Maka Ingatlah Itu adalah Waktunya kita Sebagai suami Menghijaukan Rumput sendiri Artinya Berikan Biaya Untuk merawat dirinya Yang kedua Ketika Rumput tetangga Lebih hijau Daripada rumput Kita sendiri Maka Ingat Biaya Perawatannya Pasti Lebih tinggi Dan yang ketiga Jika rumput tetangga Lebih hijau Daripada rumput sendiri Bisa jadi Itu rumput sintetis Makanya Para Suami Ketika istrinya Ingin indah Tentu Jangan lupa Kita memberikan Biaya Yang cukup Untuk istri kita Dan sehingga Istri kita Memberikan Rasa nyaman Dengan Indah Dipandang mata Ketika Jangan lupa Ketika 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 Hata